musik 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 langsung aja ya jadi gini mas pak bintang tamu kosong mas kesan juga gak ada sibuk terus gimana gak sibuk yang diurusin kan partai kecil membesarkannya kan susah mau merombak dari kontrakan sampe ke gedung gede itu susah udah berapa minggu ini yang diundang nih dari tim TKN 2 TKN 2 orang dalem mulu iya berat sebelah mulu emang gak berani apa ngundang oposisi kalau itu gue tau informasinya udah diundang tapi gak mau hehehe dua yang capres udah satu belum ntar dikira kita gak support juga iya waktunya belum sempat tapi ampe kapan sih sibuk mulu ini yaudah ayo kita berdoa semoga yang nomor 1 dateng amin kok ngomong amin ya hahaha ini kaget beneran ini orang kaget beneran mas dari mana aja sih eh silahkan silahkan untuk stay biasa kita umumkan oooohhh TKN 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 ya oh bukan bukan apa belum beda kalau bukan berarti salah kalau belum 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 dir hahaha bener lagi hahaha tepuk tangan dong buat reza aras looooh halo 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 ini acara apa sih oh acara apa kita kasih tau apa nih dulu iya selamat datang di PDP podcast dengan penipu wanita yaa sebentar lagi kan udah mau pergantian tahun masa sih kalian mau kayak gini-gini aja kayak saya mukanya saatnya kalian glow up dong dengan paket glowing premium dari Kim Skin di dalam satu paket ajaib berisi 5 produk ini bisa mencerahkan kulit kalian yang kusam mencegah tanda penuaan memudarkan flag dan bekas jerawat dan juga memperbaiki skin barrier kalian yang lebih oke lagi ini buatan lokal loh harganya juga terjangkau banget buruan beli supaya kita bisa menuju Indonesia Glowing 2024 bersama Kim Skin besti bestiku tersayang saya mau kasih informasi nih penting buat kalian semua zaman sekarang kita harus pintar buat investasi saran saya sih kalian mendingan investasi emas aja kebetulan saya kalau beli emas di toko langganan saya semar nusantara semar nusantara yang sudah ada sejak tahun 1969 semar nusantara memiliki lebih dari 20 toko yang tersebar di kota-kota besar di pulau Jawa dan udah buka juga di Neo Soho Jakarta yang melayani transaksi online ke seluruh Indonesia salah satu keunggulan semar nusantara ini adalah harga beli dan jual balik yang transparan tanpa biaya tambahan semar nusantara ekstragaya tanpa ekstrabiaya ini biasanya nih abang yang duduk disini tuh kan kaya kemaren tuh ada Cak Imin, Pak Ganja, Pak Prabowo, Pak Sandi abang kepikiran apa ketika diundang kesini? ya kan bakal jadi kamera ya kan ntar waaaaaaaaaaaaaaaaaa apa lagi kan? reza arab oktopian caleg ganteng idaman hahaha deminya lu viral lagi gila caleg ganteng idaman bagus itu jaaah bagus itu bagus ya? kan juga udah tim TKN kan gimana? nah itu yang berada tuh itu tuh katanya reza arab seorang calon yang akan.. eh bukan calon sih seorang yang tergabung dalam TKN ya tim pemenangan lah tim pemenangan nasional bener apa engga? gimana? loh kita juga bingung yang di dalem waktu itu saya duduk di depan kan kayaknya gaada perasaan namanya kalo tiba-tiba muncul di berita? di berita semuanya fotonya foto gua namanya nama gua tapi gua ga heran kalo bang reza kenapa emang? kan dia suka main game ya kan? itu lagi mainin game juga kan itu kalo jadiin maksudnya politik adalah sebuah permainan kalo main game biasa suka taruhan di politik juga ada? agak bahaya ya ini ya saya gaada briefing apa-apa nih iya tapi sumpah gaada briefing apa-apa nih gua nih kan ada emang? kan udah kalo udah mau siap jadi TKN siap dengan berita-berita seperti ini tapi kan dari dulu emang beritanya miring terus? iya lagi di luar itu nih gua dari baru nyampe langsung ngobrolnya sama kaya sang yang serius layu ini gua belom, belom nanya kapan kita terakhir bertemu? lupa aku lupa wkth Maskesennkinkal-nakalnya Apalagi si nih jamn mudanjak, jauh jauh pokoknya udah kena lama kan udah kalo kalo Anjer sih sunter disunter jauh banget Anjer aku juga sama bang reza udah kena lama tapi di twitter hahahahaha tw twitwore cuka lewat cuka lewat kasihan deh bang Pak Reza ini kasihan, tapi cocok jadi buzzer, karena dia sekali nge-tweet yang nge-re-tweet banyak, tapi dia kasihan, dia cuma gini banget nge-tweet, hai, terus ada yang males, so ganteng lo, terus Pak Reza kasihan, gue cuma hai doang, kasihan banget, mungkin karena orang baca sambil diimajinasikan kali bang, coba deh kalau abang ngomong hai coba gimana, coba coba ngomong langsung, hai, so ganteng lo, so ganteng lo, so ganteng lo, so ganteng lo, waduh, semoga deal, kalau ganteng sih ngapain ya, ngapain kesini-sini, maling ngurusin word jenius ya kan, oh masih ada mah, hah? gimana? kan tanya, kan gak tau, udah gak pegang sosmed lagi, oh iya sibuk ya, ini baru selesai recording tadi, langsung kesini, lagu baru? lagu baru, sama siapa, sama apa namanya? sarang dan gila, oh enggak enggak, beda lagi, selalu yang baru-baru kita, ngangkat yang baru, oooh berarti emang di rolling ceweknya, kan ada gilirannya, iya, digilir berarti ceweknya, iya, oh jadi gilir gitu bang maksudnya, belakangan groupnya sama-sama aja sih, iya mesti ceweknya yang gonta-ganti kan? izin, diarahin terus ya bahaya banget nih, gak nih belum ini masih biasa ini, ibarat kata kita di curang itu masih 10m dari curang liat aja nanti kita akan lebih mepet kesana sampe keceplosan aja biasa disini berapa jam sih sampe keceplosan lah sampe keceplosan pokoknya lu biar keceplosan kita bubar coba bikin gua keceplosan itu kantangannya lu oke oke tapi ga lagi ayoki ayoki jangan kita kan disini ngobrol santai seperti keluar halo ada saya halo hahaha jadi apa tadi weird genius itu dipake untuk ngegilir cewek bukan apaan dengan janya untung anak presiden iya kan saya kan cuma bagian whatsapp dia ngomongin iya nyapu nyapu tapi ngambahin lu ga anak presiden jadi gimana engga ya engga dong emang bikin lagu aja bikin lagu pure untuk hanya buat lagu pure buat lagu oke selain kan abang dari gamer sampe ke akhirnya fokus di musik main film kemarin main film oh iyaa kok ada yang mau ya undang hmm emang salah tanya engga salah engga salah film apa itu bang filmnya lawan sampean lawannya siapa lawannya lawan kamu siapa yang mana nih filmnya itu denny denny cagur bukan marah 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 mulu iya temperamen gua ini denny nasution dikit lagi ya pokoknya pak denny itulah yang suka bacot di twitter lah itu kan suka bacotnya iya ini briefingnya tadi suruh gitu om katanya-katanya si pak reza kita hina-hina dulu terus dia lalu-lalu bela gitu ya gapapa promo film gratis terima kasih emu belum tayang? belum januari emu belum tayang? belom januari kecepatan 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 nanti yang dateng kalau buat nonton buat demo yang dateng wuuu jadi cewek nanti dateng kan bawa plastik semua kok gitu ini yang sering lu bungkus gua ijin minum ya kan lu aus kekuasaan kan lu aus kekuasaan ya Allah enak banget itu kalau disambut ya enak banget itu kalau disambut ya enggak enggak aman-aman enggak aus kenapa sih emang karena mungkin sekarang udah mau persiapan ke TKN jadi harus sopahan matri itu udah ngapain ya udah minum-minum kalau udah pengen banget ngomong jorok kan lu tuh ditawarin TKN tuh prosesnya gimana sih dari jadi ditawarin ditawarin jobnya dulu atau ditawarin duitnya dulu atau langsung duitnya jobnya nanti nah atau misalnya kalau menang baru duitnya keluar nah gitu loh oh bangsaan katanya mengada bangsaan lagi libur ada bangke ini bangke biasanya ada bangsaan juga di otak gua gak ada kalimat apa-apa men atau strategi biar film kan kita ngambut tuh film dari lawan kosong men gue men kosong kayaknya emang selalu shock kayaknya gitu pokoknya santai santai iya dikiranya gua bakal ngobrol-ngobrol seputar musik gua yang bakal liliiit gitu kan musik mah nanti soalnya kan yang lagi tainer musik kan pan iyaa lagi tainer tuh bang lagi diatas iya pan tuh diantapkan disini pan pan disini pan karena musisi semua kan gua dibelokin loh kita pake akitab raga nasa jobnya nanti ya oh gitu gitu enggak oh salah ekspresinya beda salah 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 berarti ulangi lagi ulangi lagi coba 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 ada job tapi menang dulu uangnya nanti ya oh enggak salah oh salah lagi saya coba ayo coba oh gua jadi reza arab reza arab kurang kurang sambil nge tweet hai gitu hai reza arab bundaran hai 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 mau manggung di berapa titik iyaa oh bener 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 ooooh gita oke oke ekspresi penuntutan itu iyaa kok tau titik titik itu enggak sebenernya gua kecap luasanya juga enggak apa-apa enggak apa-apa oh enggak ada dia iyaa enggak apa juga sebenernya karena udah ketawan jadi bener jadi engga 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 sedetail itu engga oh jadi ditawarin manggung berapa kali engga ha? engga 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 oh engga engga disuruh bikin sendiri karir gue aman kan ya? aman aman tenang sekarang sih aman sampe febuari aman sampe febuari aman febuari kita liat dia menang apa engga? hahahahahahahahahahahahah kayaknya kalo dulu ya kalo kita bikin apa youtube baru cerewet abis itu kalo liat kita dia di youtube live cerewet di ig cerewet disini diem aja kenapa sih? keren main keren hahahahahahahahah kenapa abang susah berbicara gitu? mungkin belum waktunya mungkin tapi untuk programnya udah ada ada jingle baru kali iya pake virginius kan? iya kan? virginius ga? goyangnya udah ada tuh goyangnya virginius ga boleh masuk situ ga boleh oh ga boleh ga boleh masuk politik virginius ga boleh berarti perorangan tapi kan oh perorangan berarti dia sendiri berarti ga mau bagi-bagi mata-mata jadi pak joget ngelipin gitu iya gini gini tapi kalo seorang Reza nih memandang capres-capres dari 3 kubu secara netral ini netral ini bang aman ini bang aman ini mau diomongin namanya kan Reza Arab apakah? apakah? dia ke arah Arab atau dia ke arah merauke? iya eh berat banget ini kayaknya itu acara terberat semua ini yang netral bang aman kok 3 nih pantes makanya kan karena namanya Reza Arab pasti dong apa tuh? pak ganjar eh 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 loh kok gitu? gatau pengen aja ngomong iya secara lu juga sih acara lu juga sih iya iya secara lu juga sih iya iya secara lu juga sih apa? kalo di mata seorang Reza pasangan Amin itu bagaimana? jujur ya? iya jujur jujur ee di sosmed seru? seru caranya emang cara mereka di sosmed seru caimin bersama Pak Anies tuh bagus di sosmed emang bagus sempet sarung selepet iya nanti ada lagi sarung tinju bang belum ada tayang tuh belum tayang iya namanya kan muhaimin lawak iskandar iyaa yang lucu caimin yang lucu karena lucu caimin nambahin imin maksudnya gak baperan gitu bang di sosmed gak baperan emang ada yang baperan tah? oh siapa itu bang? iya ha? siapa bang? kalo gak baperan nomor 2 dulu kali ya kan 1 2 mas ke kita liat iya nomor 2 oke nomor 2 oh jadi gak mau langsung dipahas nomor 3 tadi gak itu nomor 2 dulu gak bisa lompat ke pembahasan ini ooooooo nomor 1 seru karena gak baperan nomor 2 nomor 2 ee apa ya gak gak sesuam yang di kepala gua yang jaman dulu-dulu gitu loh apa lucu beda brandingnya beda? kalo itu lucu kalo dulu emang brandingnya apa? apa adanya gitu kalo dulu emang apa brandingnya di kepalanya? gak iya kan iya kan iya kan yang tanya apa branding dulu apa? sekarang lucu bedanya apa? ya gak gua kira dulu kan kayak galak kayak kayak garang iya gak tegemoy lucu lucu yang pertama seru kedua lucu ketiga tiga oke ya gak susah ngomong ya gak susah ngomong kenapa? kenapa? takut nih ya takut dibungkan ya kok keringetan banget kok tadi yang matiin micnya gimana sih hahaha kalo yang ketiga gua gak salah ngikutin sih jujur gini gua suka politik oh gak katanya suka tapi gak ngikutin nomor 3 tapi gak suka gak suka gak share gak suka gak suka gak suka ya karena belum gimana gimana buat gua maksudnya belum diliat biasa aja iya maksudnya gua belum ngikutin oh jadi berarti nomor 1 seru gak baperan nomor 2 gemoy lucu nomor 3 biasa aja kata pahlawissa iyaa terusin lu hahaha lu bikin tuh konsep sendiri di otak lu tuh nanti mangel tuh di volkati pada reja arab baru mendapat gini iyaa katanya ini katanya terkuak reja arab bilang ganjar mafud biasa aja biasa aja bagus tuh hahaha ini kita udah kasih judulnya ya gak bikin hahaha hahaha itu judulnya nanti aman-aman kalo itu jadi nanti di youtube kita ini langsung isinya cuma serangan-serangan bahasa hahaha namanya juga pesta demokrasi bener namanya pesta kan pasti butuh virginius kan betul party butuh MC kan masih masih masuk namanya pesta harusnya harus semua tuh orang bersuka riang bersuka cita bergembira bergembira jangan baper jangan nyinyir jangan marah hahaha mirip lagu tuh tadi mirip lagu itu seru harusnya seru harusnya seru ya Allah ini promter hahaha baca promter bisa yang bener gak lo hahaha apa sih emang pertanyaan dari promter kita bacain aja kali ya apa apa sih kalo ditawarin dari satu dan dua pengennya yang mana kan soalnya tadi kan kita gak ngomong yang tiga kan katanya tadi belom ngikutin biasanya udah di eliminasin hahaha mas baju anda udah mencerminkan nomor tiga loh loh kok gitu? hitam hitam kan? iya main ya dipake oleh pak ganjar oh udah gak hitam putih lagi? gak dia udah hitam putih lagi gak ada ya garis-garis itu udah gak lagi pak ganjar izin kenal kenal? engga engga gapapa kalo gak kenal mah yang gak enak kan kalo udah kenal eh di cut ohhhh sama mau tau cutnya yang mana ini? hahaha gua stand up sendiri dong oh gak ada itu yang gak di cut kan masih ada kan? yang gak di cut yang original yang gak di cut kan pasti ada yang original? ada dong ini saya berani bayarin berapa? ngeri tau itu gua saksi berani bayarin berapa? parah itu tuh saya mau jual tuh ke buzzer-bazer yang mau bayarin tuh bisa buat jadi bahan-bahan tuh jadi? jadi yang mana? apa? aduh nomor satu dua atau tiga deh gitu pribadi ya kalo pribadi ya? pribadi despite everything ya? dua kalo gua alasannya kenapa? pengen yang baru aja gitu kesian juga gak pernah menang iyalah pak Prabowo tiga kali soalnya dari galak sampe lucu iyaaah anung ngeluarin aslinya lagi anpe gemoy iyaaah maksudnya hahaha jadi kalo dia beli lucu tuh kayak udah ngeran dengan galak gak ya? iyaaah emang tiga kali nyapres itu bisa membuat orang berubah hahaha mau nyapres mau nyapres hah? mau nyapres gak saya udah lucu gak mau hahahaha bikin orang merubah di dalam tiga kali gagal iyaaah ada lucu jadi galak juga kan iyaaah ada itu kasih program deh buat pak Prabowo gimana sih caranya pak Prabowo menang biar bisa menang di jaman milenial sekarang iyaaah iyaaah ini ajaaah hahaha kok saya? dia enaknya kaya gue yang capres hahaha 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 makanya paling enaknya duduk disini aduh yaaah aduh yaaah biar aduh gua kasih minum gua kasih minum aduh yaaah ada minum ada minum makak banget gua aduh aduh coba sih bintang tamu suruh bikin program telah suruh bikin kata-kata motivasi hahaha coba disini doang ini dia neee ada degan jeli sultan lucu ya lucu ya lucu ya pak Prabowo hahaha imut gak kenapa semuanya pak Prabowo ya pak Prabowo emang lucu emang lucu emang lucu emang lucu orang katanya pas pampresnya nanti aja susri ini hahaha wah waaah waaah wehhh hehehe iya maka cuman iya maka cuman iya maka cuman saya lagi minum abang iya lagi hahaha hahaha this is my ini lagi minum coba deh di puter ulang dah ini dia Oh ada jel-jel di dalamnya guys ini dari kelapa muda lokal yang diproses jadi agar-agar kaya sehat kaya sehat kaya serat kenapa kaya sehat ya kan oleng kan oleng kan wala kita sama Pak Prabowo nih maaf ya Pak Prabowo aduh nggak gue setiap ngeliat ya Pak Prabowo ini empar aja Pak Prabowo kalau joget-joget gue baunya pengen negur wawo no no that's funny that's funny that's funny that's funny that's funny gimana lucu banget guys don't do that don't do that itu lucu itu lucu Allah akbar Allah akbar ah udah kita keluar dulu dari itu kita keluar dari mana nih dari TKN TKN ini keluar dulu udah 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 mulai nggak usah politik-politik lagi lah ya nggak usah politik-politik lagi hijau ini Pak Prabowo maafin ya kita kita cinta loh sama Pak Prabowo jadi pilih nomor 2 juga belum kenapa sih orang kan kalau di Twitter ah ini buzzernya Kaisang ini itu kan kata orang rumah sekalian sekarang itu nggak karena kita kerja di sini ya padahal ya kalau kita lihat ya kita itu kalau kerja bareng itu hanya satu bulan sekali iya padahal kalau di tempatnya ter apa grupnya Pak Kairul Tanjung itu berapa coba seminggu oh sebulan itu dua puluh dua puluh empat kali nah dua puluh empat kali kita sebulan empat kali berarti bos sesungguhnya adalah Pak Kairul Tanjung berarti saya adalah adul 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 tiba-tiba ada adul kenapa adul sih udah udah kesini sini adul meanwhile kita kayak nggak punya bintang tamu ya lebih aman ya emang lebih aman mending makan sedikit nah ini ada fakta nih mbak co apa fakta yang bangke ini jadi pernah baca artikel waktu kecil katanya pernah mati suri dan dikaparkan waktu itu waktu mati suri ketemu sama Pak Prabowo mimpinya kan enggak 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 nah ini yang aneh biasanya pengalaman mati suri itu bikin orang jadi kalem nggak neko-neko tapi kenapa ini kebalikannya jadi rebel pemberontak nggak suka pemerintah orang lagi sholat ditendang enggak enggak ada enggak ada gitu-gituan orang naik haji diturunin enggak 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 kenapa itu abis kejadian itu kenapa itu kok nggak suka pemerintah enggak ada di situ pati suri oh enggak pati suri dari pertanyaan sepanjang itu ditanya nggak suka pemerintah umur berapa waktu itu bang reza 9 9 tahun 9 tahun udah sampe di tahap dimandiin atau udah di kamar mayat wah yang kayak diklu rubin begitu iya tapi belum di belum di apa belum di kafanin iya belum kan nyokap islam ayah iya buddha oh tapi mau di rencananya mau dimakamkan secara islam iya terus abis kayak gitu pas bangunnya jadi pas bangun kaget enggak 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 kaget bingung aja enggak cuma ada mama doang menangis oh masih ada orang sekilain udah enggak ada orang terus pas nengok mayat kiri mayat gitu oh enggak ada mama bangun iya bangun bangun kayak merasa enggak bersalah gitu bingung aja terus mama teriak pasti iyalah haaah mati lagi 2 kali mati suri wah ada kan ada yang pernah cerita kalo pakat tercuri dia ngeliat 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 akhirat atau ngeliat itu ada tapi enggak yang kayak gitu-gitu biasa aja lebih ngeliat apa ngeliat nyokap aja ah pasti gak mau cerita nih bener 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 sebelum bangunnya tuh iya ngeliat nyokap aja kayak lagi main sama nyokap aja oh gitu selamat tidur tuh kayak gimana sama hmm kayak cuman berasa 15 menit setengah jam ya segituan tapi mati surinya 12 jam 12 jam padahal tapi berasanya 15 menit iya gua berasanya mainin bentar doang itu sakit meninggal dianggap peninggalnya karena sakit sakit-sakit komplikasi gua gua kan lahir prematur 7 bulan jadi kecil banget sebotol air mineral setengah nih kayak gini nih ciphol gini enggak itu mah pantat pantat kecil bener itu janin janin itu mah janin seboneka seboneka enggak itu masih gede boneka kecil sebotol mineral kok pokoknya sebotol betadine lah ya kecil embrio embrio itu ya ada enggak bang yang kalo kalo dia kan kepercayaannya ada mati suri tuh pasti neko-neko tuh kalo dulu kakaknya mamaku pada saat mati suri umur 10 tahun terus bangun enggak apa bicaranya jadi enggak lancar padahal itu itu lancar terus pas bangun nah kalo abang ada enggak yang abang alami perubahannya itu tadi dari anak mama banget gue langsung rebel rebel oh gitu soalnya gue langsung kan dibawa langsung masuk ke ICU lagi infus apa segala di cek lah ya di cek apa segala semua aman terus gue enggak betah gitu udah gue cabut infus gue lancut langsung langsung rokok udah lancut udah lancut udah lancut gini garem 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 rebel rebel tuh orang lagi gravity dia begini iya iya tato iya rebel rebel lewat terus tadi keplak-plakin hahaha kita tuh butuh tau kita tuh butuh tau iya gitu udah gitu bener rebel kayak gitu bukan ya enggak maksudnya langsung cabut infus bedara-bedara bocor gitu apa segala terus keluar dari rumah sakit teriak-teriak gue gak mau gue gak mau di rumah sakit gitu-gitu terus ngatain nyokap ngatain nyokap gitu apa segala padahal dulu gak gitu dulu gak gitu gak tau makanya rasanya dia masuk neraka kayaknya lah orang dia yang bukan pintu masuk aja boy gue udah pernah dia yang bukan pintu neraka kok bisa begitu ya tapi bisa loh kejadian gitu keren ya pengalaman hidup orang gak dikintau kalo gak kayak gitu bang reja gak kayak gini nih gayanya sekarang enggak pasti kalo sekarang kalo dulu gak mati suri mungkin masih ngaji sekarang ngaji sekarang bener gak tau eh enggak kan sekolah di sekolah kristen jadi enggak langsung kristen bener pindah agama berarti enggak sekolahnya tapi islam tapi kalo diajarin dirumah kan islam kalo sekarang buddha sekarang buddha oh sekarang buddha karena kan nikah eh iyeh terus cerai kan maksudnya iyeh nikah cerai ikut ke sini nah bagus bagus nikah ikut bini dah gitu oh ikut bini nyesel gak ikut bini ikut bini nyesel nyesel udah ke api ke ah mau bahas api kalo gini lah iya jelas yaudah gini aja iya suka mcdonald bang eh oke lari kesitu ya suka bang hehehe boycott boycott oh jatuh gini ha hehehe iya suka engga sama mcdonald iya aku dengan mcdonald katanya apa namanya bang reziani suka jil mcd jilat mcd jilat mcd oooohh gua tau pikiran jilat apa mcd jilat mcd jilat mcd jilat mcd ini tuh ditanya agama salah tanya kulineri salah tanya sering godain mba mba mcd yang pake mic agnes hehehe hehehe cape co tapi jawab tapi jawab dulu semuanya emang gak jelas karena yang jelas cuman degan dari soloooooooh hehehe tapi ini enak bang yaudah yaudah kita mainin itu ada game tuh pilih 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 cepat tanya yang paling gampang dah oke namanya ppc pilih pilih cepat yeaaaaaah kan para pencari cuan ppc hehehehe pilih balikan atau move on move on move on balikan hah move on oh move on move on se.. se terluka itu kah? next oke oke nanti kita bahasnya setelah ini ya oke pilih jadi musisi atau politisi nah disitu tulisannya streamer apa itu kita itu yang kita bacain itu ganti tuh politisi atau musisi nah ganti kan politisi katanya makanya mau gabung TKN oke next question hehehe pilih pilih gadis atau janda gadis 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 kenapa emang ada masalah medjanda nih? kenapa? hehehehe pilih banyak haters atau banyak mantan? haters emang gak banyak mantan? banyak kan? hehehehe oh yang gak diakuin banyak? enggak gak bukan gak diakuin gak di publish hehehehe 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 bener bener hehehehe yang terakhir pilih masuk TKN ya atau tidak? hehehehe hehehehe gila banget ini ini keputusan yang berat bang bang ini gila banget ini iya bang saya cuma ngikutin promter bang iya iya gak apa-apa bang bener gue milih intinya aja deh milih apa? milih masuk timnya keesang aja deh yuk gak ada disitu TKN itu tuh tim apa tim kemenangan nasional bukan tim kaisang nasional iya hehehehe apalagi tim kiki nasional belum ada gak ada kt gak bisa dong kt tadi kt jadi kt tim kt nasional oh tim kt nasional oke atau gimana tuh? gimana bang? memilih TKN atau enggak? oh gak tau hehehehe ini yang lagi nonton mau transfer nih hehehehe ayo ayo Reza 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 apa tinggal klik satu lagi nih Reza Reza ayo eh kalo angkanya segede gitu mah gak transfer dong ooooh tau gue uangkes Reza apa kan Reza Reza ha 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 aduh shhh kakaknya lucu iya atau tidak sekarang tidak sekarang tidak sekarang tidak besok oke kamera mati kamera mati nah aman yuk mati nah emangnya enggak tuh heheheheh 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 keliatan ya? kebetulan real banget ya udah anak mati anu tadi gimana tuh inget nih heheheheh ambil adiadul ambil adiadul ambil adiadul ambil adiadul emang disini semua orang tuh dapet tadi yaa kan be kan pake uitsh uitsh di pirit duet cash bang heheheheh duet cash yaa iya duet cash bang tapi harus iya dulu bang katanya heheheheh 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 uusah ini uusah ini gak uang curiah nih mara ini ada hadiah itu dari ini UMKM enggak ini UMKM dari Solo itu beneran dari Solo semar beneran itu dari dari Semar Nusantara gandung takut enggak itu takut keliasan oh ii lucu lucu dari Semar Nusantara heheheheh beneran ini dari Solo ini kalung iyaa kan udah lama gak dikasih sama bini mantan udah kelar iyaa kalung dari Semar Nusantara kasihi sama sama oh oh iya lucu tuh tuh langsung dipakai gitu tuh berarti apa yang ditawarin apa yang dikasih langsung dipakai oke oh gitu jadi biar lebih afdo kita mungkin kasih statement apa statementnya beliau kan sebagai tim TKN yang terbaru oke kan dibilang enggak iyaa enggak kalau misalkan kalau misalkan mau makan kita latihan bang kita latihan-latihan iyaa latihan yaa karena bisa jadi pada saat ini tayang udah ternyata tangan kontrak karena kan tadi bilangnya sekarang enggak kalau sekarang enggak gitu iyaa kalau nanti iyaa kalau pas tayang ternyata iyaa coba gimana lebih ke kasih tau ke mungkin generasi muda supaya jangan golput apapun pilihannya kan bebas ke diri kita masing-masing tapi kalau udah duitnya kan itu aja ya kan iyaa 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 yang harus ada dengan terkait dengan politik iyaa terkait dengan politik gua yang gua bilang tadi gua suka politik itu bener gua emang suka dan gua emang ngikutin dan gua selalu nyoblos jadi seru tau ke apa namanya TPS ini TPU iya tadi gua bilang TPU anjing ke TPS seru ketemu orang gitu ada aja gitu kejadiannya itu ada aja gitu kalau kita pasti jangan ketemu orang kalau gak ke TPS kan ada aja bener-bener lucu banyak banget yang lucu ya ada ada aja lah pokoknya banyak lah ibu-ibu bapak-bapak yang nyoblos gak bisa bingung iyaa gitu nyelupnya kebanyakan nyelup kebanyakan lah jadi Thanos gua katanya hahaha 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 ini ungu ungu hahaha terus bang apalagi terus terus lanjut bang terus lanjut lanjut seru seru lucu ketemu warga-warga nah jadi ya namanya kayak sesuai namanya Pesta Demokrasi jadi kita berpesta bersama hahaha Pesta Demokrasi berpesta bersama oke oke jadi terima kasih buat anggota TKN terbaru kami terima kasih hahaha di branding hahaha sampai jumpa di pdp podcast dengan pendukung Prabowo 3 4 4 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 8 7 8